Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menaji dikerasi Literasi itu kalau di dalam kamus Jumat disebutkan Tidak putar luf Kalau putar luf itu Literasi Maknanya lebih kuat daripada itu Tidak hanya sekedar membaca Tetapi memahami Maknanya dengan baik Kemudian juga bisa Mengkomunikasinya Mengkomunikasikannya Kepada orang lain Jadi Tidak hanya sekedar Bisa membaca Intinya ini Nah nanti Terima kasih kepada Kawan-kawan dari Gramedia Pada para penulis yang Telah menulis Buluan buku Beberapa Bahkan ini sangat digemari oleh Membatanya Jadi nanti akan Disampaikan Apa namanya Kiak-kiak Kiak-kiak untuk bisa Menulis dengan baik Kenapa kita perlu Mengaji literasi Tadi-tadi saya coba Membuat Capatan pendek Itu dari saya Ingin mengutip Pada sebuah Studi Untuk Most Interested Nation In the world Yang dilakukan oleh Central Connecticut State University Pada tahun 2016 Yang disurvey Ada 61 negara Kira-kira Indonesia Nomor berapa Nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 Cuma 61 Yang 61 itu Yang 61 Yang 61 Boswanaki Di Afrika Di Indonesia Nomor 60 Nomor 2 Ring Di atas Indonesia Thailand Sinafurt Jauh di atas Yang lain saya tidak tahu yang Timur Nah Kemudian Masyarakat yang menjadikan Udah biasa non-baca Menurut penelitian ini Serius sekali menjadi masyarakat Yang menjorok Kurang mendapat makanan Bagi pikiran dan rohani mereka Cenderung menekan Dalam masalah Asasi manusia Dan martabat brutal Dan kasar Saya tidak tahu Itu mirip gak Masyarakat Indonesia ini Kalau kita membaca komentar Di media sosial Jadi itu Kita ingin memperbaiki kondisi itu Tapi itu Dengan pekerjaan yang mudah Jadi Masalah Iriterasi Masalah serius Bagi masa depan Bahasa Indonesia Untuk meningkatkan minyak Baca bahasa Indonesia Peran jenderal perpustakaan Dengan kondisi buku Yang selalu berbalik Adalah salah satu kunci Dari sosiologi Perlu ditanamkan persepsi Ketertarikan dan kesadaran Generasi juga Akan manfaat Untuk buku Sebagai jendera dunia Dan inspirasi Di hidup Jadi kita harus menyingkatkan Minat membaca Bahasa Laka Sebetulnya itu harus dimulai Dari jalan keluarga Jadi keluarga lah Yang harus dimulai Tapi ternyata tidak mudah Saya sangat senang membaca Tapi ternyata anak saya Ternyata senang membaca Setiap hari Dia lihat saya Sarapan itu Sarapannya koran Tapi ternyata Tidak semua anak saya Senang membaca Jadi kita perlu Menyedarkan Semuanya Sarapannya Nah Karena Sarapannya itu Sudah dijangkat oleh Orang tuanya Tidak Tidak Maka tugas Membuat anak Suka membaca itu Sekarang jatuh Kepada kita Menjadi tanggung jawab kita Tanggung jawab saya Tanggung jawab Mutir-mutir Tanggung jawab Kepala sekolah Tanggung jawab Kepala kondol Tanggung jawab Tapi Tidak Tidak Untuk melakukan Hal itu Jadi Saya tidak tahu Kapan ya Mungkin 8-9 tahun Saya mencoba Untuk Membuat Memberikan Bukan Guajiban Membuat Supaya Siswa itu Membaca Satu buku Satu Satu bulan Waktu itu Saya Menyediakan Danai Supaya Sekolah Dan juga Pasantren Di Apa Di Perpustakaan Di dalam Pasantren Ini Membeli Gula Baru Yang Disukai Anak-anak Novel Yang Bidik Bidik Tapi Ternyata Itu Tentu Dan Mendapatkan Sambutan Yang Cukup Dari Para Guru Terutama Guru Bahasa Indonesia Jadi Saya Nyerah Ini Sama dengan Mewajibkan Berbahasa Inggris Dan Berbahasa Arab Waktu itu Saya nyerah Nah Sekarang Saya Akan Lakukan Lagi Mudah-mudahan Kali ini Bisa Berhasil Tapi Memang Tidak Mudah Sungguh Tidak Mudah Nah Sekaligus Kita Juga Ingin Menolong Para Santri Santri Maki Mungkin Juga Para Ustaz Ustaz Udaga Untuk Juga Menggari Potensi Menulis Dalam Diri Mereka Itu Penting Itu Bagian Dari Berdakwah Nanti Siapa Namanya As Ahmad Rifai Ahmad Rifai Rifai Ini Nanti Bisa Memberikan Irham Dalai Memberikan Dorongan Bisa Bisa Menulis Saya Begur Banyak Kita Yang Bisa Menulis Cuma Untuk Memulai Yang Tidak Semua Orang Punya Apa Punya Kemampuan Untuk Menulis Nanti Mas Libai Dari Cerita Apa Rasanya Menjadi Penulis Dan Buku Aris Tentunya Banyak Orang Yang Terpengan Tulik Buku Mas Libai Ini Yang Itu Juga Menjadi Apa Awal Awal Kita Nah Ini Saya Menuliskan Penalaman Seorang Penulis Yang Juga Cukup Populer Namanya Asma Nadia Saya Baca Tadi Dia Nulis Di Republika Setiap Bahaya Sabtu Ini Saya Baca Aja Ini Ketika Dia Berkunjung Medan Untuk Menjadi Pembicara Dia Dijatati Oleh Seorang Perempuan Tetum Nantok Yom Memeluk Dia Sambil Dikata Mbak Saya Balu Membaca Buku Catatan Hati Seorang Istri Saya Merasa Terbakili Oleh Buku Itu Saya Bukan Muslim Tetapi Saya Belajar Bendaan Dari Buku Ini Contoh Ada Contoh Lain Pengalaman Asma Nadia Seorang Remaja Muslim Mengirim Pesan Pribadi Melalui Media Sosial Dia Bercerita Bahwa Dia Baru Saja Membaca Buku Asma Nadia Berjudul Love Notes Remaja Tersebut Mengatakan Bahwa Dia Telah Menyihanyakan Hidupnya Untuk Seorang Lelaki Yang Dicintainya Dia Banyak Berkorban Tapi Ketika Lelaki Taman Kuliah Tiba Tiba Dia Kami Dengan Orang Air Jadi Si Hadis Is Patah Patah Sudah Is Seperti Putus Asa Tapi Ketika Membaca Setelah Membaca Buku Asmadia Asmadia Berjudul Tadi Love Loads Itu Baru Dia Sadar Bahwa Dia Tidak Perni Kelalut Boleh Kejadian Itu Dan Kemudian Waktu Islam Nah Jadi Dari Buku 23 Ternyata Buku Islam Atau Yang Islami Sastra Islami Peminatnya Bukan Hanya Orang Islam Peminatnya Dari Bagi Agama Karena Pesan yang disampaikan itu Bersifat Universal Lintas Agama Lintas Suku Tidak Wacau Wacau Nah Jadi Saya Mengobrol Bapak Dan Ibu Untuk Ya Apa Menggerahkan Sandrinya Untuk Belajar Memulis Beberapa Kata yang Sudah Ditebikkan Tapi Masih Masih Ditebikkan Kita Sudah Mempunyai Pustaka Tepuner Mulai Tahun 2015 Jadi Ini Tahun Kemimah Merangka Bukan Merangka Lagi Ngesot Iya Jadi Saya Terima kasih Tepada Saudara Fawzen Yang Tawang Kapan Yang Gigi Waktu Dipe Jari Bersampai Uang 300 Juta Sekarang Uang Utang Itu Sudah Terbayar Hingga 120 Jadi Coba Setiap Tahun Tentang 10 Juta Bisa Bisa Berjalan Tidak Mudah Nanti 5 tahun Lagi Kita Bisa Punya Pertanyaan Lebih Baik Tahun Ini Mungkin Hanya Tidak Tidak Adil Tidak Bisa Sudah 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 Prestasi Dan Saya Mengolong Kawan-kawan Ini Untuk Mengundang Pesan-pesan Yang lain Tahun Lalu Dua tahun Lalu Saya Ketemu Dengan Kawan-kawan Dari Mungkin 20-an Pesantren Yang Sama-sama Menergetkan Majalah Dan Sama-sama Menergetkan Buku Untuk Bisa Mendirikan Penderbit Yang Ditukung Bersama-sama Supaya Makin Luas Pasarnya Makin luas Sumber Tulisannya Juga Makin luas Tapi Ternyata Tidak Mudah Untuk Menggalang Kerjasama Kerjasama Menergetkan Buku Tidak Mudah Apalagi Kerjasama Politik Ini Tidak Ada Kepentingan Tapi Ya Kita Tetap Berjalan Dan Saya Tidak Berusaha Dan Berterima kasih Pada Kawasan Dan Kawan-kawan Yang Telah Gigih Berusaha Untuk Menergetkan Buku Ini Dan Apa Yang Dimulai Hari Ini Berhasil Seandainya Tadi Berbit Dari Berbic Bersantai Itu Bersatu Insyaallah Kita Bisa Menergetkan Masih-Masih Itu Menergetkan Majalah Menergetkan Paling 5 Untuk Kepentingan Hidara Yang Lain Juga Tapi Kalau Menergetkan Bersama Sepuluh Bersantai Menergetkan Bersama Kopernya Kita Akan 30 40 Dan Berjual Itu Apa Bisa Menjadi Iklah Untuk Menergetkan Bisa Berhulir Untuk Tunggu Tapi Sampai Hari ini Belum Belum Berhasil Nanti Kita Coba Lagi Mudah-mudahan Di Kecepatan Yang Berhasil Itu Aja Misalnya Sekarang Terima Kasih Pada Gramedia Terutama Para Penulis Kalau Disimak Mudah-mudahan Ada yang Tergerak Untuk Menjadi Penulis Dan Tidak Sehebat Sepanelnya Sudah Cukup Dan Nanti Kita Bisa Berhenti Berhenti Ini Dibat Berhenti Berhenti Mas Alhamdulillah Berhenti Berhenti